Hai Hei Bu, Mak Piti mau masak-masak lagi nih Kali ini Mak Piti mau bikin yang simple-simple aja tapi bergizi Ini brokoli masak daging yang bikinnya itu set-set-set jadi Langsung saja kita eksekusi pertama-tama kita potong-potong bawang merah, bawang putih Kemudian kita tambahkan irisan wortel Ini brokoli yang udah kita rebus, setengah matang Dengan garam sedikit ya bun ya Kemudian ini ada daging cincang atau daging giling Boleh daging apa aja Karena ini adanya daging sapi, oke lah gak apa-apa Langsung saja kita tumis bawang merah, bawang putihnya ya bun ya Korak-arik seperti ini biar harum, aromanya wangi Tunggu sampai layu ya bun ya Kemudian kita siapkan dagingnya dan kita masukkan udah cincang-cincang seperti ini ya bun ya Kita orak-arik biar matangnya itu merata Kemudian kita masukkan wortelnya Lanjut kita orak-arik sebentar biar wortelnya itu layu Dan kita bisa siapkan yang lainnya ya bun Ini wortelnya udah sedikit layu Kemudian kita tambahkan saus tiram Dan kecap manis ya bun ya Ini kecap manisnya Satu sendok sampai dua sendok makan Lalu orak-arik sebentar Dan ini kaldu jamurnya Kita tambahkan sedikit untuk rasanya Airnya jangan lupa Tambahkan gula pasir sedikit saja Untuk biar mantap Biar pas rasanya Dan yang paling terakhir ini Brokoli kita masukkan jadi satu semua Lalu kita orak-arik biar brokolinya itu meresap Dengan kuahnya dan wangi daging cincangnya Masak sebentar saja Tambahkan kecap karena kurang cantik ya bun ya Dan kurang manis sedikit Matikan kompornya Kita siap sajikan saatnya untuk plating ya bun Taraaa Ini hasilnya brokoli masak daging Yang super simple Sat-sat-sat-sat langsung jadi Alhamdulillah udah selesai masaknya Terima kasih sudah menonton video mak piti ya bun ya Semoga bermanfaat Selamat mencoba bun Ditunggu like, komen, dan subscribe-nya Dadah